Halo semuanya, saya Veronica Indah dari Biologia 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu tanaman yang bernama kompletum pendukung atau yang biasa dikenal dengan nama cukup. Yuk disimak. Untuk hirarki taksonominya, kerajaan tumbuhan, divisi Tracheovita, kelas Magnoliopsida, bangsa Myrtales, suku Combretace, marga Combretum, dan jenis Combretum Indicum. Sekarang kita kenalan sama morfologinya yuk. Yang pertama kita ke habitusnya. Combretum Indicum atau ceguk merupakan tumbuhan semak yang merambat atau memanjat. Tinggi total kurang lebih 3 meter. Next kita akan membahas tentang bagian batang. Batang dari Combretum Indicum berbentuk bulat, berkayu, berwarna abu-abu muda hingga kecoklatan dengan permukaan batangnya yang kasar. Selanjutnya kita masuk ke bagian daun. Untuk daunnya sendiri berseberangan dengan tangkai berwarna hijau hingga kemerahan. Untuk helai daunnya ada yang berwarna merah bata hingga hijau tua. Daun berbangun jorong dengan ujung daun meruncing, pangkal daun merlekuk, tepi daun rata, dan tulang daunnya yang menyiri. Next kita akan menuju bagian perbungaan dari Combretum Indicum. Perbungaan dari Combretum Indicum sendiri adalah tandan, dengan panjang ibu tangkai bunga mencapai 8 hingga 11 cm. Perbunganya memiliki satu daun tangkai berwarna hijau dan banyak daun perlindung di ketiak tangkai bunga. Oke next, kita ada bagian dari bunga. Bunga berbentuk tabung dengan tangkai bunga berwarna hijau muda. Makota bunga berbentuk lonjong hingga lancar terbalik, serta berwarna putih hingga merah muda. Untuk kelopak bunganya sendiri berbentuk segitiga dan berwarna hijau muda. Untuk putihnya sendiri berwarna hijau, serta benang sari yang berwarna putih. Sayang sekali, akar, buah, dan bijinya tidak dapat diamati. Menurut literatur, sistem perakaran Combretum Indicum adalah akar tunggang. Buah berbentuk ellipse, memiliki lima lobus, panjang kurang lebih 3 cm, dan berwarna coklat kemerahan saat sudah matang. Untuk bijinya sendiri berbentuk segi lima dan berwarna coklat kehitaman. Apa aja sih manfaat dari tanaman Combretum Indicum? Manfaatnya antara lain sebagai antiseptik tangan, obat diare, reumatik, sakit kepala, sakit gigi, dan bahan baku parfum, serta masih banyak yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya! Terima kasih sudah menonton video ini.